PSSI siap jadikan JIS sebagai kandang Timnas Indonesia Jaring pemain untuk Piala Dunia U17 PSSI gelar seleksi di 9 kota 4 pemain keturunan yang bisa perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 Sebelum kita lanjut videonya, mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan update berita Timnas Indonesia PSSI siap jadikan JIS sebagai kandang Timnas Indonesia Ketua Umum PSSI Erik Thohir membuka opsi menggunakan Jakarta International Stadium untuk gelaran Piala Dunia U17 2023 Hal ini karena stadion utama Gelora Bung Karno dipakai konser Coldplay Piala Dunia U17 2023 sendiri digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023 Ada pun konser Coldplay dilaksanakan pada 15 November 2023 Erik menyampaikan penggunaan JIS sebagai opsi lokasi penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 akan mempertimbangkan standar FIFA Selain JIS, PSSI membuka opsi di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Jaring pemain untuk Piala Dunia U17 PSSI gelar seleksi di 9 kota Ketua Umum PSSI Erik Thohir meminta Bima Sakti segera membentuk skuad Timnas Indonesia melalui seleksi di 9 kota menuju Piala Dunia U17 2023 Seleksi di 9 kota ini ditetapkan karena waktu menatap Piala Dunia U17 2023 hanya 4 bulan Dengan waktu yang singkat ini PSSI ingin membentuk skuad yang mumpuni Hanya saja Erik tidak menjelaskan di kota mana saja seleksi tersebut akan dilakukan Tidak diperinci juga metode seperti apa yang digunakan untuk mendapatkan pemain berkualitas Erik juga menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya pemain keturunan yang akan dipanggil Bagi Erik, setiap warga negara Indonesia baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri tak ada perbedaan Setelah seleksi dilakukan dan ditetapkan nama-nama terpilih akan dilakukan pemusatan latihan lalu mengirim Garuda Asia ke luar negeri Tujuannya agar pemain bisa beruji coba dengan lawan main yang sepadan Empat pemain keturunan yang bisa perkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 Indonesia baru saja ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Pengumuman itu disampaikan FIFA pada Jumat 23 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat Jika benar adanya pemain keturunan yang ikut dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda maka berikut adalah empat pemain keturunan yang bisa dipanggil oleh PSSI Urutan pertama ada Stefan Kabil Horito dia merupakan pemain asli Indonesia Kini dia pun bergabung dengan Akademisan Cugat di Spanyol Tercatat pemain dengan tinggi 170 cm ini sudah 17 kali tampil dan membantu timnya merebut gelar juara Urutan kedua ada Mahesa Ekayanto dia merupakan salah satu pemain keturunan yang memiliki paspor ganda termasuk paspor Indonesia Karena itu Mahesa Ekayanto bisa dipanggil ke timnas Indonesia U17 Mahesa Ekayanto sendiri merupakan pemain yang merumput di Akademi Football Klub Dordrecht Belanda Pemain kelahiran 2007 ini pun punya postur badan tinggi yang akan sangat membantu permainan timnas Indonesia U17 Urutan ketiga ada Madrid Augusta dia merupakan pemain asli Indonesia Madrid Augusta telah menyelesaikan musim pertamanya di tim youth AFC 34 di Belanda Madrid Augusta pun pernah menimba ilmu di Akademi DICEF Football yang berbasis di Perancis Dengan tinggi 173 cm dia pun bermain di posisi sebagai back Kempat ada Welberlie Scott de Halim Jardim Wonder Kid keturunan Indonesia ini berkarir di Akademi Klub Sao Paulo, Brazil Welberlie Scott de Halim Jardim yang kelahiran 2007 pun kini telah menginjak usia 16 tahun Dan kabarnya Welber masih memegang dua paspor terbatas yakni Brazil dan Indonesia Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.